Intro Hai gengs, semakin berkembangnya dunia game di Android banyak juga genre-genre yang bisa kalian mainkan salah satunya adalah genre horror yang memang banyak difavoritkan oleh semua orang dengan tantangan yang diberikan baik itu dalam game maupun dalam film horror itu tuh bisa bikin kalian merasa tertantang dan penasaran tapi selain game horror ada juga game offline yang bisa bikin kalian tertarik untuk memainkannya nah kali ini aku mau kasih tau ke kalian nih geng beberapa game offline yang bergenre horror ini dia geng 7 game offline bergenre horror yang mau aku kasih tau ke kalian penasaran kan? makanya jangan lupa pencet dulu tombol subscribe nya ya yang pertama adalah Never Slap Scary Creepy Horror nah game yang satu ini adalah game offline Android yang bergenre horror dan cukup menyeramkan di game ini dia tuh menciptakan seorang anak yang mengalami tragedi yang saat menyeramkan terus dia tuh akhirnya jadi mimpi buruk misi dari game ini adalah keluar dari mimpi buruk tersebut cara untuk keluar dari mimpi tersebut adalah dengan cara melawan para monster yang terus mengejarmu game ini tuh cukup menegangkan apalagi jika kamu memainkan saat malam hari yang kedua adalah The School White Day nah game bergenre horror yang satu ini merupakan game hasil remake dari sebuah game PC nah gak alah geng dari game PC nya game yang satu ini juga cukup menarik untuk kalian mainkan di Android karena dia tuh tidak menggunakan kuota dalam game ini diceritakan seorang siswa bernama Hui Min dan juga teman-temannya yang terkurung di dalam sekolah misi dari game ini tentu aja mencari jalan keluar dengan melewati beberapa hantu yang terus membayangimu yang ketiga adalah Shopee Curse nah game yang satu ini merupakan game yang diadaptasi dari game PC gak kalah dari game PC nya game yang satu ini juga cukup menarik dan cukup menyeramkan dalam game ini kamu akan berperan sebagai perawat kamu ditugaskan untuk menjaga seorang kakek tua yang sedang sakit misi dari game ini adalah untuk menjaga lampu tetap menyala sembari menjaga si kakek saat lampu mati maka kamu harus siap-siap menemui hantu yang sedang muncul yang keempat adalah Case Animatronics game horror yang satu ini juga gak kalah menarik geng karena game ini tuh dikemas dalam genre FPS selain itu game ini juga tanpa menggunakan kuota jadi kalian bisa bebas untuk memainkannya jika kamu memainkan game ini maka kamu akan berperan sebagai detektif di sebuah departemen kepolisian visi dari game ini adalah kamu harus mencari tau kenapa listrik di departemen tersebut mati selama mengatasi hal tersebut kamu akan berhadapan dengan makhluk yang matanya merah yang selanjutnya adalah Dead by Daylight nah game yang satu ini juga gak kalah menyeramkan di sini kalian akan berperan untuk membantu seorang detektif yang bernama John detektif ini sedang ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah kasus kematian para remaja yang mati di sebuah rumah kosong detektif John tidak percaya dengan fenomena supranatural namun pada akhirnya John percaya dengan adanya alam gaib kamu harus membantu John untuk mengalahkan para setan dan monster yang ada di rumah kosong tersebut game bergenre horror selanjutnya adalah Granny yang berarti adalah seorang nenek game ini juga cukup menyeramkan geng kalian akan dikurung di rumah nenek tersebut misi dari game ini adalah kamu harus mencari cara untuk keluar dari rumah nenek itu tapi gak semudah yang dibayangkan karena kamu harus berhati-hati kamu gak boleh membuat suara yang menjadikan nenek itu tau bahwa kamu akan keluar tidak semudah itu Ferguson yang terakhir adalah Evil Killer game bergenre horror offline yang satu ini menceritakan tentang 3 orang sahabat bernama Alan, Ben dan juga Sound di game ini diceritakan mereka itu sedang menikmati liburan musim panas mereka akan tetapi ketiga remaja tersebut justru tersesat di sebuah kota tak berpenghuni selain tak berpenghuni kota tersebut juga tertutup oleh kabut tebal misi dari game ini adalah keluar dari kota tersebut namun kamu harus menghadapi para setan yang mengganggu sepanjang kota nah itu dia geng 7 game offline bergenre horror yang aku rekomendasiin untuk kalian dan menurut aku game ini juga cukup menyeramkan dan mengerikan pastinya bikin kalian ngerasa tertantang kalian penasaran? langsung cobain aja deh kalian download game-game tersebut kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa pencet tombol like-nya pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya sampai jumpa di video aku selanjutnya ya geng bye-bye game gerja deh haha susah banget ngomongnya ya kota tersebut juga tertutup oleh kan gue tuh suka lupa kalau diulangin game 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 game